Bangun Saat Suyun melihat sekeliling, mencoba menemukan master yang dibicarakan Chuyue Kian, suara lembut dan menyenangkan tiba-tiba keluar dari belakangnya. Suyun berkeringat dingin, dia dengan cemas melihat ke belakang, hanya untuk melihat seorang wanita muda mengenakan pakaian merah muda dengan roti terbang abadi berdiri di belakangnya. Wanita muda itu tidak terlihat tua, sekitar 15 atau 16 tahun, meskipun wajahnya masih muda, dia sangat imut, tubuhnya mungil dan indah, bokongnya gagah, tetapi dadanya tidak memiliki banyak bahan, bahkan Chuyue Kian Mei tidak bisa dibandingkan dengannya, tapi meski begitu, itu tidak bisa merusak keanggunannya, dia tidak besar, tapi dia memiliki pesona, dan bisa menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatiannya bukanlah keimutan masa mudanya, melainkan warna rambutnya. Itu adalah kepala rambut merah muda panjang. Jika itu bawaan, maka itu sangat langka di benua langit bela diri. Su Yun tidak berani menatapnya terlalu lama, dan segera menarik pandangannya. Hatinya bergetar saat dia berpikir, apa tingkat kultifasi orang ini. Jika dia adalah musuhku, aku khawatir aku sudah mati sekarang. Bahkan kaisar iblis yang diatemui sebelumnya tidak sekuat dia. Terima kasih Tuan, sekelompok murid berdiri. Wanita muda itu dengan cepat berjalan ke wanita berkuncir kuda kembar, Chuyue Kian, dan mengulurkan tangannya untuk menekan perut bagian bawahnya, menyebabkan cahaya biru yang lembut namun mencengangkan keluar. Su Yun, yang berpengetahuan luas di bidang kedokteran, dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya biru pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah sepuluh napas waktu, Chuyue Kian telah pulih sepenuhnya, dan sama sekali tidak terluka. Kuat. Bahkan seseorang yang berada di ambang kematian hanya bisa menumbuhkan kembali daging dan tulangnya, bukan? Siapa yang melakukannya? Suara gadis itu dingin saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Melaporkan kepada Master, itu adalah anak anjing dari Castle Lord Kastil Ular Emas. Kami diperintahkan oleh Master untuk menjalankan misi di Bitter Cloud Valley dan dalam perjalanan, kami melewati sebuah kota kecil di bawah yurisdiksi Goldsnake. Uri dan secara kebetulan melihat Putra Tuan Kastil Kastil Ular Emas menculik seorang wanita. Orang-orang di kota marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Kakak senior cu bertanya dan mengetahui bahwa wanita itu sudah menikah dan untuk mendapatkan wanita ini, Putra Tuan Kastil Kastil Ular Emas dengan tegas membunuh seluruh keluarga suami wanita itu, kakak senior sangat marah dan ingin menghentikannya tetapi siapa yang tahu bahwa orang itu benar-benar ingin menyentuh kakak perempuan senior. Ini terlalu menjijikkan. Kakak senior sangat marah sehingga dia membunuh orang itu. Wanita dengan poni panjang di sebelahnya berkata, Bagus sekali. Tanpa menunggu Cuyu Ekian berbicara, wanita muda berambut merah muda itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Cuyu Ekian, Apakah orang-orang dari Kastil Ular Emas mengejar kita? Tuan Kastil Ular Emas hanya memiliki satu putra dan saya membunuh putranya. Bagaimana dia bisa memaafkan saya? Setelah kejadian tersebut, penguasa Kastil Ular Emas segera mengirimkan lebih dari 20 ahli dari Kastil Ular Emas untuk mengejar dan membunuh mereka. Hari ini, mereka menyusul kami. Murid ini bertarung dengan mereka tetapi bukan tandingan mereka, dan berada dalam situasi berbahaya. Itu semua berkat penguasa pedang tanpa batas yang tiba tepat waktu, dan membantu kami mengusir Tuan Kastil Ular Emas, dan menyelamatkan nyawa murid ini, sehingga kami diselamatkan dari bencana. Chu Yuekian menatap Su Yun dengan rasa terima kasih. Tuan Pedang Tanpa Batas Wanita muda berambut merah muda memandang Su Yun dengan aneh, dan berkata, Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, Anak Muda, apakah Anda yang menyelamatkan murid saya? Anak Muda Su Yun memandang wanita muda di depannya, yang tampaknya berukuran lebih kecil dari saudara perempuannya sendiri, dan sudut mulutnya berkedut, tetapi dia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, dan menangkupkan tinjunya, melapor ke senior, itu hanya masalah kecil. Kamu menyelamatkannya, itu artinya kamu menyelamatkannya. Kenapa kamu begitu rendah hati? Wanita muda berambut merah muda itu mendengus, Aku, Sangguan Mei Yang, berutang budi padamu. Bicaralah, apa yang ingin Anda bayar kepada saya? Aku bisa memuaskanmu. Membayar kembali, tidak perlu untuk itu kan? Saya tidak tahan, jadi saya membantu. Su Yun mengungkapkan tatapan rendah hati, dan berkata tanpa malu-malu. Apakah kamu memandang rendah aku? Wanita muda berambut merah muda itu tampak tidak senang, dan berkata dengan dingin, aku bilang aku akan membalasmu, jadi aku akan membalasmu. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Cepat katakan, permintaan atau keinginan apa yang Anda miliki? Katakan, saya akan membantu Anda memenuhinya, jika Anda terus berlama-lama, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Gadis ini benar-benar lugas, dia akan melakukannya begitu saja. Su Yun merasa bahwa dia tidak tahan lagi, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa bahwa jika dia melanjutkan, dia akan terlalu sok, jadi dia berkata, jika senior serius, maka saya tidak akan sopan, sebenarnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Hari ini, aku melewati sini sepenuhnya untuk menghindari dibunuh oleh musuhku. Masalah King Krik telah membuatku, Su Yun, musuh, dan aku tidak peduli. Tapi adikku King, R berbeda, dia belum mencapai alam bintang roh, jika dia bertemu dengan ahli alam jiwa-jiwa. Dia masih bisa bertarung, tetapi jika dia bertemu dengan keberadaan alam bintang roh, dia hanya bisa mati, jadi aku berharap menemukan tempat untuk adikku untuk tinggal. Dengan itu, Su Yun menarik King Er ke depan. Wanita muda berambut merah muda sangguan Mei yang menatap King Er dengan matanya yang berair, lalu menganggupkan kepalanya, ekspresi kekaguman melintas di matanya, dan dia bertanya, apakah itu permintaanmu? Apakah senior mau setuju? Aku bersedia membawanya kembali ke Istana Abadi Awan Suci. Istana Abadi Awan Suci, apa itu? Bisakah itu benar-benar melindungi keselamatan saudara perempuan saya? Bocah busuk, kamu bahkan belum pernah mendengar tentang Istana Abadi Awan Suci. Huh, kultivasi Anda benar-benar rendah, pengetahuan Anda juga rendah, lupakan saja, menjelaskan kepada Anda tidak berguna. Bagaimanapun, jangan khawatir, saya pasti akan melindungi keselamatannya, selama dia memasuki Istana Keabadian Awan Suci saya, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun padanya. Aku masih khawatir. Suyun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, senior, kekuatanmu luar biasa, aku telah menyaksikannya, kecuali kamu bersedia menerimanya sebagai murid, maka aku akan merasa nyaman, jika tidak, aku lebih suka membiarkan Kinger tetap di sisiku. Oh, membawanya sebagai murid. Sangguan Mei yang terkejut sesaat, lalu menyipitkan matanya dan berkata, Istana Awan Suci saya tidak dengan santai menerima murid, Tetapi karena Anda telah menyelamatkan beberapa murid saya, saya memiliki wewenang untuk melanggar peraturan ini, bakat gadis ini tidak buruk, membawanya masuk tidak akan membuang wajahku, baiklah, aku akan menyetujuinya. Mendengar itu, Suyun langsung kegirangan, dan langsung menangkupkan tinjunya, terima kasih senior. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat mudah, itu benar-benar tidak terduga. Murid Su Kinger menyapa guru. Kinger berlutut dan bersujud dengan ringan, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya, hanya tekad yang teguh. Cepat bangun! Sangguan Mei yang membantu Su Kinger berdiri, lalu mengeluarkan lencana pesanan persegi merah muda dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Su Kinger. Lencana pesanan sehangat batu giyok, dengan kata, Mei, besar terukir di atasnya. Dengan lencana pesanan ini, kamu adalah muridku, dengan lencana pesanan ini, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Istana Awan Suci, tidak ada yang berani menghentikanmu. Sangguan Mei yang berkata dengan keras. Gelombang ya ampun, melihat auranya, sepertinya posisi sangguan Mei yang di-define Cloud Asger tidak rendah, sepertinya dia telah menemukan pendukung besar untuk Kinger. Gelombang Su Yun berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Terima kasih Tuan, Su Kinger menyimpan lencana pesanan. Baiklah, masalahnya dianggap setengah terselesaikan. Sangguan Mei yang menoleh dan menatap Cu Yue Kian, dan bertanya, apakah kamu tahu di mana kastil ular emas? Saya bersedia. Bagus. Si Auli, bawa Yue Kian dan Kinger kembali ke istana abadi dulu, sisanya akan mengikutiku ke istana ular emas. Sangguan Mei yang melambaikan tangannya, matanya melepaskan niat membunuh yang dingin, bibirnya berubah menyeramkan, kamu benar-benar berani memprovokasi muridku. Saya ingin memandikan kastil ular emas dengan darah, untuk melampiaskan kebencian di hati saya. Ah. Mendengar itu, Cu Yue Kian segera menjadi cemas tuan, meskipun tuan kastil ular emas pantas mati, tetapi yang lain tidak bersalah, Anda tidak dapat membunuh yang tidak bersalah, jika tidak, apa bedanya antara kita dan mereka? Huh, aku hanya bercanda, aku hanya akan membunuh tuan kastil ular emas, dan membunuh mereka yang pantas dibunuh. Sangguan Mei yang tampak tidak sabar, dia kemudian melompat dan berubah menjadi sinar cahaya merah muda, langsung menembus langit, dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Gelombang sangat cepat, gelombang. Jantung Su Yun melonjak, dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi Sangguan Mei Yang. Dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tetapi cara dia melakukan sesuatu benar-benar cepat dan tegas, tanpa sedikitpun kecerobohan, King Er pasti tidak akan dirugikan setelah menjadi muridnya. Sangguan Mei Yang pergi, dan murid yang tersisa segera mengikuti, sementara murid perempuan bernama Xiaoli bersiap untuk kembali ke istana abadi bersama Cu Yue Kian dan King Er. Ketika tiba saatnya untuk berpisah lagi, wajah King Er dipenuhi dengan kekecewaan, dia menatap Su Yun, menggigit bibirnya, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan meraih tangan besar Su Yun dengan erat. Tuhan muda, King Er akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, dan melindungimu, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Tidak dibutuhkan. Su Yun menggelengkan kepalanya dengan pahit, dia membelai kepala King Er dan tertawa, jika itu adalah sekte langit yang mendalam, biarkan Tuhan muda menanganinya, Anda hanya perlu menunggu saya di istana abadi awan suci dengan aman dan sehat, ketika saya selesai, aku akan datang dan menemukanmu. Mendengar itu, King Er tidak bisa lagi menahan air matanya, yang mengalir di wajahnya yang putih bersih. King Er, ayo pergi. Cuyue Kian berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. King Er menganggupkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa, matanya terkulai dan dia berbalik. Langkah kakinya sangat berat, sosoknya yang lemah dan lemah sangat kesepian. Pikiran Su Yun juga kosong, tetapi situasinya menekannya, dan dia tidak punya pilihan lain. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar kakak dan adik? Mengapa King Er memanggilmu Tuhan muda? Cuyue Kian memandang King Er dengan aneh, dan bertanya pada Su Yun. Maaf, aku berbohong padamu, King Er sebenarnya bukan adikku, Su Yun tersenyum, tapi dia tidak melanjutkan. Kamu sangat aneh, kamu berbeda dari rumor. Cuyue Kian bergumam, lalu tertawa, tapi kalau dipikir-pikir, Su Yun, karena King Er adalah salah satu dari orang-orang istana keabadian awan suci kita, kita tidak perlu terlalu formal, aku harap ketika kamu bebas, kamu bisa datang ke Divine Cloud Asgard sebagai tamu, baiklah, jangan bicara lagi, aku akan pergi sekarang. Bantu aku mengurus King Er. Tentu saja. Cuyue Kian menganggupkan kepalanya. Sangat cepat, mereka bertiga pergi. Su Yun masih berdiri di posisi aslinya, dia merasa semuanya adalah mimpi, itu sangat tidak nyata. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukan King Er, dia tidak pernah berpikir bahwa mereka harus berpisah lagi. Tapi King Er saat ini, dia tidak perlu khawatir lagi, dia percaya bahwa tidak ada tempat yang lebih aman dari istana abadi awan suci. Dia menghela napas lega. Dengan masalah King Er terselesaikan, maka, dia bisa fokus untuk menyelesaikan masalah sekte langit yang mendalam. Su Yun berpikir dan pergi. Tapi saat itu, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan. Melihat itu, wajah Su Yun berubah, dia segera membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan sebuah lencana. 332 Itu adalah Sovereign King Order, pelat pesanan kota raja jahat. Gelombang apakah sesuatu terjadi pada alam jahat? Gelombang Su Yun berpikir. Tapi saat itu, Sovereign King Order tiba-tiba melepaskan cahaya jahat, disertai dengan kis spasial yang padat dan kuat, Sovereign King Order mulai bergetar dengan panik, seolah-olah hendak meninggalkan tangannya. Celepuk The Sovereign King Order mendarat di tanah, melepaskan evil key dalam jumlah besar, dan kemudian dengan cepat membentuk pintu hitam pekat yang terlihat seperti mulut binatang buas. Suara mendesing. Dua sosok berjalan keluar dari pintu jahat, salah satunya membawa pisau di punggungnya, sementara yang lain membawa tongkat di tangannya. Mereka berdua mengenakan jubah hitam, seluruh tubuh mereka melepaskan key jahat yang padat, dan di pinggang mereka tergantung pelat segel wajah jahat yang sama. Keduanya adalah dua ahli yang direkrut Su Yun ketika dia meninggalkan kota raja jahat, Kuang Yusie, dan Hwang Dong Sang. Kami menyapa Tuan Raja yang berdaulat. Keduanya segera berlutut di depan Su Yun dan bersujud. Kenapa kalian di sini? Cepat bangkit. Su Yun terkejut dan berkata, melaporkan kepada Tuan Raja yang berdaulat, pintu kosong telah selesai, dan kami di sini untuk melapor kepada Tuan. Pintu kosong. Su Yun terkejut, tetapi segera bereaksi, gelombang bukankah ini pintu susunan teleportasi yang diajarkan Ling King Yu untuk kubuat. Gelombang dengan pintu susunan ini, bepergian antara alam jahat dan benua langit bela diri akan sangat mudah, dan kekuatan kota raja jahat dapat digunakan. Hanya saja, waktu yang dibutuhkan untuk membuat pintu void agak lama, membutuhkan dua tahun, tetapi dua tahun belum berlalu, bagaimana mungkin pintu arrai dapat diselesaikan? Gelombang apakah mereka meningkatkan kecepatan? Gelombang. Su Yun kaget, dia melihat mereka berdua, tapi dengan tatapan biasa, dia kaget. Kapan kalian berdua memasuki tahap pertama dari Spirit Star Realm? Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali merekrut mereka berdua, mereka hanya berada di tahap kesembilan dari alam jiwa roh. Hanya dalam waktu satu tahun, keduanya benar-benar melompat satu panggung, dan langsung memasuki alam bintang roh. Seberapa cepat itu? Tahap pertama Spirit Star Realm Lord memimpin pasukan makhluk jahat untuk menyerang kota raja jahatku, dan para ahli dari kota raja jahat menyerang. Aku dan adik laki-lakiku, bersama dengan beberapa ahli lainnya, mengepung dewa, dan membunuh dia. Setelah itu, adik laki-laki saya dan saya menelan mayat Tuhan, dan kultivasi kami beresonansi, dan kami maju bersama, dan begitulah cara kami melangkah ke alam bintang roh. Kata Huang Dong Sang. Jadi begitu. Jika itu masalahnya, maka itu bisa dijelaskan. Ada beberapa orang jahat yang bisa langsung menyerap kultivasi orang lain melalui mayat. Tetapi kekuatan bertarung para ahli kota raja jahat tidak bisa diremehkan, bahkan kultivator rilem bintang roh tahap pertama diperlakukan sebagai makanan oleh mereka. Bolehkah saya bertanya kepada Lord Sovereign King, kultivasi Anda? Kuang Yusie ragu sejenak, lalu bertanya dengan suara rendah. Keduanya terkejut menemukan bahwa mereka tidak bisa lagi melihat melalui kultivasi Suyun, dan bahkan Ki yang dilepaskan Suyun secara tidak sengaja sulit untuk dianalisis. Kultivasi saya, Suyun melepaskan Kinya sendiri tanpa menahan apapun. Tekanan kuat yang seperti langit dan bumi langsung menutupi mereka berdua, menyebabkan tubuh mereka bergetar dan wajah mereka menjadi pucat. Meskipun Suyun tidak mengatakannya dengan lantang, mereka berdua sudah tahu bahwa kultivasi raja yang berdaulat jauh di atas mereka. Melihat reaksi mereka, Suyun menghela nafas lega. Dia harus mengendalikan kelompok orang ini, atau kota raja jahat akan menjadi milik mereka. Aku tidak menyangka Milord memiliki kultivasi yang begitu kuat dan luar biasa. Bawahan ini mengagumimu. Kuang Yusie berkata dengan tulus. Aku ingin tahu kapan Tuhan akan kembali ke kota raja jahat. Tanya Huang Dong Sang. Aku akan kembali di lain hari. Kenapa? Apakah ada masalah di Evil King City? Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa ada pemimpin yang menyerang kota raja jahat. Mungkinkah banyak orang yang mengincarnya? Tanya Suyun. Para pemimpin dari luar tidak mengerti situasi di kota raja jahat, jadi bisa dimengerti jika mereka melakukan tindakan bodoh seperti itu. Seniman bela diri yang kuat yang akrab dengan kota raja jahat tidak akan berani bertindak sembarangan. Tuan, Anda menggunakan kekuatan absolut Anda untuk mengalahkan penguasa sebelumnya, tidak ada yang berani melawan Anda. Selain itu, kota raja jahat saya memiliki hubungan dekat dengan sekte pedang jahat, jadi siapa yang berani menyerang kota raja jahat dan memprovokasi sekte pedang jahat? Hanya baru-baru ini, nona muda dari sekte pedang jahat akan selalu datang ke kota raja jahat, dan terus bertanya padaku tentang keberadaan guru, bawahan ini tidak berani menyinggung perasaannya, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika Tuan bebas, mengapa kamu tidak kembali ke kota raja jahat? Huang Dong Zhang dan Kuang Yuxie berbicara satu per satu, seolah-olah mereka sedang melakukan crosstalk. Pada awalnya, masih baik-baik saja, tetapi menjelang akhir, mereka seolah-olah menumpahkan keluhan mereka. Mungkinkah itu Chen Yi Yun? Su Yun menghela nafas lega, dan berkata, jika tidak ada yang terjadi di kota raja jahat, aku tidak akan kembali untuk saat ini. Oh benar, karena kita telah membangun pintu kosong, maka ayo cepat dan lanjutkan kumpulkan bahan untuk membangun lebih banyak pintu kosong. Dengan kekayaan Evil King City, mereka bisa membangun setidaknya 10 dari mereka. Hal yang paling penting sekarang adalah secara alami berurusan dengan sekte langit yang mendalam. Kota raja jahat pasti akan menjadi kekuatan utamanya untuk melawan sekte langit yang mendalam, jadi dia harus memanfaatkannya dengan baik. Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang sekte langit yang mendalam, jadi dia harus menyelidikinya terlebih dahulu. Iya Tuan. Baiklah, kalian bisa kembali dulu. Jika ada sesuatu, gunakan lencana pesanan ini untuk memberi tahu saya. Iya, Tuan Raja yang berdaulat. Jika Tuan Raja yang berdaulat ingin kembali ke alam jahat, Anda dapat langsung menggunakan lencana pesanan Anda untuk melakukannya. Huang Dong Zhang dan Kuang Yusie berkata, lalu berdiri dan mengaktifkan lencana pesanan, memanggil pintu kosong. Keduanya segera melompat ke pintu dan menghilang. Suyun memperhatikan mereka berdua pergi, lalu menyimpan lencana pesanan, mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi, melemparkannya ke langit dan terbang. Titik. Titik. Di pintu masuk lembah tempat burung berkicau dan bunga harum, orang-orang dari segala penjuru berkumpul untuk mencari pertolongan medis. Mereka membawa penyakit, kedinginan, rasa sakit, dan keputus asaan ke tempat suci yang dapat menghangatkan hati orang-orang ini. Terlepas dari apakah mereka anak-anak miskin atau pejabat, mereka semua diperlakukan sama di sini, tidak ada yang bisa menjadi tinggi dan perkasa, di mata mereka, mereka semua adalah pasien biasa. Gui Mojue membawa murid-muridnya untuk berpatroli di pintu masuk lembah seperti biasa. Adegan yang harmonis membawa kepuasan ke wajahnya yang dulu, tanpa pertanyaan, hari-hari yang damai seperti itu adalah yang paling mudah bagi orang untuk merasa bahagia. Selamatkan aku. Tepat pada saat ini, teriakan nyaring memecah kesunyian. Suara itu keluar, menyebabkan keributan di pintu masuk lembah, semua pasien menoleh untuk melihat sumber suara itu, dan beberapa murid Blossom Heart Valley bergegas mendekat. Hanya untuk melihat seorang pria berlumuran darah bergegas panik, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, matanya dipenuhi ketakutan, dia kurus seperti korek api, dalam keadaan menyesal, tidak ada yang tahu apa yang telah dia lalui. Selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Saya ingin melihat Suyun. Saya ingin melihat Tuan Muda Suyun. Ketika pria itu melihat orang-orang dari Blossom Heart Valley, dia segera berteriak sekuat tenaga, tetapi setelah meneriakan beberapa patah kata, matanya menjadi hitam, dan dia pingsan. Wajah Gui Mojue sangat jelek, dan dengan cemas berteriak, cepat bawa dia untuk dirawat. Dengan cepat. Ya Tuan. Empat jam kemudian. Di aula besar Blossom Heart Valley, Pilking, tetua klan kedua Chen Muyun, tetua klan ketiga, Gui Mojue dan beberapa tetua klan lainnya berkumpul. Pria itu juga diselamatkan, dan didukung oleh dua murid Blossom Heart Valley ke aula besar. Keluarga Su. Apakah ada orang dari keluarga Su di sini? Suara cemas keluar dari aula besar, tetapi Su Sin Yue dan Su Sing yang berlari, dan ketika mereka melihat siapa itu, mereka berdua terkejut. Su Gu, itu kamu, tanya Su Sinyu. Sin Yue, Sinyang. Pria itu memandang mereka berdua dengan tatapan kosong sejenak, dan tiba-tiba, air mata mengalir keluar dari matanya, dia dengan cemas berlari dan berteriak, kalian ada di sini, itu artinya Tuan Muda Su Yun juga ada di sini kan? Cepat! Cepat keluarkan Tuan Muda Su Yun, keluarga Su kita menghadapi malapetaka. Hanya Tuan Muda Su Yun yang bisa mengalahkan Kaisar Roh Iblis yang bisa menyelamatkan keluarga Su, hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Su. Keluarga Su sedang menghadapi bencana. Murid Su Sin Yue melebar beberapa kali, dia menatap Su Gou dengan bingung, wajahnya penuh keterkejutan. Su Gou, apa yang kamu katakan? Meski keluarga Su tidak menyukai Su Yun dan Yue Yang, tapi bukan berarti kedua bersaudara itu membenci semua orang di keluarga Su. Ada orang-orang baik di keluarga Su, dan ada juga orang-orang yang tidak dapat mereka lupakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Su Gou, cepat beritahu kami yang sebenarnya. Pil King berteriak. Su Gou mengepalkan tinjunya erat-erat, dia berlutut di tanah, matanya dipenuhi air mata. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan menyakitkan, ini sekte langit yang mendalam. Orang-orang dari sekte langit yang mendalam ada di sini. Begitu mereka memasuki keluarga Su, mereka mulai membantai kami, pria, wanita, tua dan muda, mereka tidak melepaskan satu pun dari mereka. Sang Patriark mengatur serangan balik sementara, tetapi mereka bukan tandingan para ahli dari sekte langit yang mendalam. Tak berdaya, Patriark hanya bisa membawa sebagian dari keluarga dan melarikan diri ke Marsial Bone Mountain. Saya dipercaya oleh Patriark untuk bergegas ke Blossom Hart Valley, untuk mencari bantuan dari Su Yun. Hanya dia, eksistensi kuat yang bisa mengalahkan Spirit Demon Emperor, yang bisa menyelamatkan keluarga Su dari Malapetaka ini. Oh, keluarga Su memikirkan Su Yun sekarang. Pada saat Patriark keluarga Su Anda dan pusat kekuatan lainnya mengepung dan memusnahkan Su Yun, bagaimana menurut Anda? Sekarang Anda dalam masalah, Anda mencari bantuan dari Su Yun. He he, kalian benar-benar tak tahu malu. Pada saat Su Yun dalam masalah, mengapa kamu tidak membantu? Enyah, sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Kami tidak akan membiarkanmu melihat Su Yun, beritahu Patriarkmu, semuanya salahnya sendiri, buah jahat ini, dia harus memakannya sendiri. Tetua klan kedua Chen Mu Yun berkata dengan dingin. Tapi buah jahat ini seharusnya tidak ditanggung oleh keluarga Su yang tidak bersalah. Su Gou membenturkan kepalanya ke tanah, dan berteriak kesakitan. Su Li Xiong telah mengatakannya. Dia bersedia menanggung semua ini, tetapi keluarga Su lainnya tidak bersalah. Mereka hanya mengikuti perintah dari atas. Hati mereka tidak buruk. Tidak peduli keluhan apa yang kalian semua miliki, Su Li Xiong bersedia menerima semuanya, tapi tolong berbelas kasih. Selamatkan keluarga Su. Keluarga Su tidak dapat dihancurkan seperti ini. Su Gou mengatakannya dengan rasa sakit, suaranya agak histeris, menyebabkan Xin Yue dan Xing Yang yang berdiri di luar. Tetua klan lainnya tidak mengatakan apa-apa, tapi itu tidak berarti mereka setuju dengannya. Keluarga Su telah menemui malapetaka seperti itu, saya sangat sedih, tetapi terkadang kesalahan adalah kesalahan, sudah terlambat untuk bertobat. Saat itu, Pil King berbicara, dia berjalan mendekat dan mendukung Su Gou, suaranya tenang, bukannya lembah hati mekarku tidak mau membantumu, tapi Su Yun tidak lagi berada di lembah hati mekar, tidak orang tahu di mana dia, bahkan jika kita ingin mengundangnya untuk membantu, itu akan sangat sulit, terlebih lagi, Su Yun mungkin tidak membantu keluarga Su, karena keluarga Su telah menyebabkan dia terlalu banyak terluka. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Su Gou menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, selama kamu bisa menemukan Su Yun, itu akan baik-baik saja. Patriark memberitahuku, jika kamu menemukan Su Yun, kamu pasti harus membawanya ke sini, karena Patriark mengetahui informasi yang sangat penting untuk Su Yun. Informasi apa? Ini tentang orang tua Su Yun. kata Su Gu. Apa? Saudara-saudara Yue yang tercengang. 333. Matahari terbenam, kedua binatang bertanduk umu itu masih berlari di sepanjang aliran gunung yang terjal. Ada batu-batu besar yang berantakan di sekelilingnya, meskipun binatang bertanduk umu itu sangat besar, mereka sangat gesit, dan mampu berlari seolah-olah terbang di jalur gunung yang tidak rata. Jadi, ini terjadi lima hari yang lalu. Su Yun yang terbungkus jubah hitamnya bertanya pada Sing yang di sampingnya dengan ekspresi dingin. Iya, kakak, Su Gu masih di Blossom Heart Valley, jika bukan karena murid-murid Blossom Heart Valley menemukan jejakmu, aku khawatir kami tidak akan dapat menemukanmu dengan mudah. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Lakukan sekarang. Apakah Anda siap untuk menyelamatkan keluarga Su? Sing yang bertanya. Menyimpan. Sebenarnya, saya tidak tahu apakah saya harus menyelamatkan mereka atau tidak, karena saya tidak tahu mengapa sekte langit yang mendalam bergerak ke keluarga Su. Apakah itu hanya balas dendam? Atau ketidakmampuan keluarga Su membuat mereka merasa keluarga Su tidak perlu ada? Atau mungkinkah mereka melakukan ini untuk memancingku keluar? Saya tidak tahu semua ini. Kata Su Yun. Kedengarannya rumit, karena memang begitu. Kakak, sebaiknya kamu tidak pergi. Sing yang berpikir dan berkata. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Su Go berkata bahwa Su Lisyong mengetahui sesuatu tentang orang tuanya, tetapi apa yang dia ketahui? Bukankah orang tuanya sudah meninggal? Mungkinkah ada rahasia di balik semua ini? Selain itu, dia tidak memiliki petunjuk tentang sekte langit yang mendalam. Su Lisyong dan sekte langit mendalam telah bekerja sama sebelumnya, dan jika ini bukan tindakan antara Su Lisyong dan sekte langit mendalam, maka mungkin Su Lisyong bisa menjadi titik terobosan baginya untuk memahami dan mengalahkan sekte langit mendalam. Tidak peduli apa, lebih baik pergi dan melihatnya. Dengan pemikiran itu, Su Yun mempercepat langkahnya. Beberapa hari kemudian, Su Yun yang mengendarai binatang bertanduk ungu bergegas ke Blossom Heart Valley, dan di pintu masuk lembah, Pil King dan yang lainnya sudah ada di sana untuk menyambutnya. Su Yun tidak berani mengungkapkan identitasnya, dan hanya menyebut dirinya sebagai teman dekat Master Gui Mojue dari Blossom Heart Valley, Liu Ye. Dia menggantung jubahnya dan dengan cepat berjalan ke Blossom Heart Valley, dan mulai bernostalgia dengan semua orang. Tapi yang paling penting sekarang bukanlah mengenang, tapi berurusan dengan keluarga Su. Di dalam aula Blossom Heart Valley, di mana Su Gou, Su Yun, yang mengenakan jubah hitam, masuk dan berteriak. Dia melepas topinya dan memperlihatkan wajah pucat saat dia menatap pria yang berlutut di tengah aula. Siapa? Siapa kamu? Su Gou mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang wajahnya tanpa darah dan matanya hitam pekat dan menawan. Su Yun, pria muda itu menatap Su Gou dan berkata dengan tenang. Namun, dua kata sederhana itu seperti aliran listrik yang mengalir ke seluruh tubuh Su Gou. Seluruh tubuhnya gemetar, pupilnya menyempit, dan dia berlutut di tanah, bersujud dengan keras. Tuan muda Su Yun, aku sudah tak sabar untuk melihat Anda. Tolong selamatkan keluarga Su. Tolong selamatkan keluarga Su. Keluarga Su. Ekspresi Su Yun sedingin es, niat dingin melintas di matanya, ketika saya dikejar oleh keluarga Su dan dipaksa ke sudut, apakah ada orang dari keluarga Su yang datang untuk menyelamatkan saya? King R. hampir dipaksa mati oleh keluarga Su, siapa yang akan membantunya? Sekarang keluarga Su dalam masalah, mengapa saya harus menyelamatkan mereka? Apa alasan saya harus menyelamatkannya? Wajah Su Gou memucat saat mendengar itu. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, tapi, Tuan muda, bagaimanapun juga, keluarga Su tetaplah keluargamu. Kamu adalah anggota keluarga Su. Darah keluarga Su mengalir di pembuluh darahmu. Bahkan jika ada orang di keluarga Su yang ingin menyakitimu, ada juga orang yang memperlakukanmu dengan baik, bukan? Mungkinkah di matamu, setiap orang di keluarga Su pantas mati? Dengan mengatakan itu, Su Yun secara mengejutkan ragu-ragu. Setelah beberapa saat, kamu benar. Su Yun mengangkat kepalanya dan menatap Su Gou, meskipun ada banyak orang di keluarga Su yang membuatku merasa jijik, tapi ada beberapa orang yang memperlakukanku, Su Yun dengan baik. Bahkan jika bukan karena Su Li Xiong, itu adalah untuk orang-orang itu. Dengan mengatakan itu, dia berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapkan binatang bertanduk ungu untukku, Tuan Hantu. Apakah kamu benar-benar siap untuk pergi? Tuan Su Yun. En, Su Yun mengangguk. Baik-baik saja maka. Gui Mojue menatap murid di belakangnya dan berkata, saat Sing yang pergi mencarimu, Blosom Hartfali kami telah mengirim tim kecil untuk menerima keluarga Su. Mungkin mereka bisa menahan mereka selama beberapa hari. Tuan Su Yun, Anda harus bergegas untuk menyelamatkan keluarga Su. Anda harus berhati-hati, sekte langit yang mendalam bukanlah sekte biasa. Mereka memiliki banyak ahli, Anda tidak boleh ceroboh. Tenang, Tuan Hantu, aku akan berhati-hati. Su Yun mengangguk dan hendak pergi. Kakak, kami akan mengikutimu. Su Yun bahkan belum meninggalkan Aula ketika dia melihat Sing Yue dan Sing yang berlarian. Mereka berdiri di depannya dan berkata dengan wajah serius. Kalian. Su Yun terkejut sesaat. Dia merasa bahwa mereka berdua telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Mereka berdua adalah pembudidaya murid Ji Waroh. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, Baiklah, kalian ikuti saya. Tapi kamu harus berhati-hati. Kamu tidak boleh ceroboh. Iya. Kakak dan adik itu bahagia. Membawasin Yue dan Sing Yang, Su Yun menolak permintaan Gui Mojue untuk mengirim ahli dari Blossom Heart Valley untuk menemani mereka. Hanya mereka bertiga yang bergegas menuju Marsial Bone Mountain. Su Yun tidak tahu apa yang terjadi antara keluarga Su dan sekte langit yang mendalam. Jika itu jebakan, bukankah itu akan merugikan murid-murid lembah hati mekar? Su Yun bisa kejam terhadap segala sesuatu di dunia, tapi bagi mereka yang benar-benar baik padanya, mereka yang dia sayangi, dia tidak bisa kejam. Sebaliknya, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Selamatkan keluarga Su. Mungkin tidak, dia hanya akan menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi. Tentu saja, yang terpenting tetaplah Su Li Xiong. Blossom Heart Valley berada di perbatasan distrik Jewelian. Dengan mereka bertiga, hanya butuh beberapa hari untuk mencapai Marsial Bone Mountain. Dalam perjalanan, Xin Yue mengeluarkan token yang bersinar dengan cahaya putih Gyeong. Dia dengan hati-hati mengaktifkan lingkaran sihir kecil yang terukir di atasnya. Setelah beberapa saat, token tersebut mulai bersinar seperti bintang di langit. Kemudian, suara samar datang dari sana. Ini diberikan kepadaku oleh guru Gui Mojue. Dikatakan bahwa rencana pesanan ini dapat digunakan untuk menghubungi murid-murid lembah hati mekar yang bergegas untuk mendukung keluarga Su. Xin Yue berkata, setelah itu, dia berbicara beberapa patah kata. Setelah beberapa saat, ada ledakan teriakan yang keluar. Meskipun mereka berteriak, suaranya tidak keras. Pemimpin tim, Huang Gui San, yang pergi untuk mendukung keluarga Su, mengirim pesan. Sekarang, sekte langit yang mendalam telah mulai membersihkan gunung. Mereka menyapu seluruh gunung bela diri. Keluarga Su dan lembah bunga mekar bala bantuan mundur ke belakang gunung bela diri. Banyak pintu keluar gunung tulang bela diri telah disegel. Hanya bagian belakang gunung yang bisa melarikan diri. Karena melarikan diri dengan tergesa-gesa, banyak orang tidak menyiapkan pil penghindaran racun. Banyak orang meninggal karena racun, dan banyak yang terluka. Huang Gui San juga mengatakan bahwa dia tidak dapat menjamin bahwa keluarga Su akan dapat dengan mulus mencapai bagian belakang gunung. Menurut situasi saat ini, sangat mungkin keluarga Su akan musnah sebelum mereka mencapai pintu keluar. Dia berharap kita dapat segera tiba dan menghentikan sekte langit yang mendalam mengejar kita. Dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan banyak orang. Bantu aku bertanya padanya, apakah Suli Siong ada di antara orang banyak? Su Yun bertanya dengan suara rendah. Sin Yue menganggup dan segera membisikkan beberapa kata ke dalam lencana pesanan. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, kakak, Huang Gui San mengatakan bahwa Suli Siong ada di sini, tetapi dia kehilangan lengan dan terluka parah. Luka parah. Mata Su Yun melebar dan bertanya, apakah yang dilihat Huang Gui San benar? Benar sekali. Alis Su Yun berkedut. Dia diam-diam mengertakan gigi dan berkata, cepat, ayo pergi ke Marsial Bond Mountain dulu. Ya, mereka bertiga berlari kencang. Mereka segera menggunakan kiroh mendalam mereka untuk menambah berat binatang bertanduk ungu, membuatnya lebih ringan. Binatang bertanduk ungu berlari lebih cepat lagi. Setelah menghemat waktu setengah hari, mereka bertiga mencapai pinggiran gunung Marsial Bond. Ini adalah bagian belakang Marsial Bond Mountain. Di depan mereka adalah wilayah keluarga Su. Saat Su Yun kabur, dia juga menggunakan jalan ini. Lagi pula, jalan ini menuju ke jalan utama. Lingkungan sekitar sangat sunyi, selain suara angin yang bertiup melalui pepohonan, tidak ada suara lain. Mungkin kekacauan tidak menyebar di sini. Su Yun melompat turun dari Purple Horn Beast dan mengeluarkan pedang darah Scarlet Immortal Mystical. Dia langsung mengikuti jalan kecil dan bergegas masuk. Saudara-saudara Yue yang segera mengikuti. Posisi Su Li Xiong seharusnya tidak jauh dari sini. Ayo bunuh jalan kita ke sana. Baiklah. Keduanya menjawab. Namun, mereka bertiga tidak pergi jauh. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara keluar. Setelah itu, sejumlah besar pembudidaya yang mengenakan jubah biru bergegas menuju mereka bertiga. Ada tiga orang di sini. Lencana pesanan mereka dari Blossom Heart Valley. Tuan telah memerintahkan, orang-orang Blossom Heart Valley ikut campur dalam urusan orang lain. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Siapapun yang kita temui, kita akan membunuh mereka tanpa ampun. Semuanya, ayo bunuh orang-orang yang tidak tahu besarnya langit dan bumi ini. Setelah raungan, sejumlah besar teknik mistis terbang ke arah mereka. Su Yun tidak bergerak, karena Sin Yue dan Sing Yang yang berada di sampingnya sudah bergerak. Keduanya tidak menggunakan senjata yang mereka gunakan sebelumnya. Sebaliknya, mereka menggunakan jarum mereka. Spirit Ki mendalam mereka juga telah berubah menjadi Spirit Life Ki. Sin Yue seperti kupu-kupu menari. Dia bolak-balik melalui kerumunan. Tangannya yang tampak lembut dan tak berdaya dengan lembut membelai musuh yang mendekat. Ujung jarinya berkedip dengan cahaya aneh, yang terlihat sangat indah. Tapi Sing Yang tidak memiliki kecantikan seperti itu. Sulit baginya untuk menggunakan jarum. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ketika dia menggunakan jarum, dia memiliki gayanya sendiri yang unik. Dia cepat, akurat, dan sangat tirani. Musuh jelas merasakan posisi jarum di tangannya, tetapi mereka dengan paksa didorong oleh Spirit Life Ki-nya. Setelah itu, jarum menusuk ke depan. Jarum-jarum itu dipenuhi dengan ki roh mendalam yang padat. Mereka langsung menembus pelindung Ki musuh dan menembus daging mereka. Ini praktis pemerkosaan. Mulut Su Yun berkedut. Tapi dari kelihatannya, mereka berdua telah mempelajari banyak skill di Blossom Heart Valley. Musuh-musuh di sekitar mereka sebagian besar adalah kultifator Spirit Soul Realm tahap pertama, sedangkan kedua saudara kandungnya adalah kultifator Spirit Soul Realm tahap keempat. Merawat mereka semudah meniup debu. Setelah serangkaian jarum, racun pada jarum mulai bekerja. Semuanya jatuh ke tanah dan pingsan. Mereka akhirnya dari Blossom Heart Valley. Su Yun mengira kedua bersaudara itu akan segera meracuni mereka sampai mati. Tapi tidak masalah apakah mereka mati atau tidak. Tatapan Su Yun tertuju pada Su Li Xiong. Pergi. Dia berteriak dan berlari dengan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword. Sepanjang jalan, saudara kandung membersihkan jalan, menghemat banyak usaha Su Yun. Mereka perlahan mendekati tempat yang disebutkan Huang Gui San. Perlahan-lahan, sejumlah besar ledakan, teriakan perang, dan tangisan terdengar di telinganya. Adegan menjadi semakin kacau, dan semakin banyak mayat muncul di depan mereka. Udara dipenuhi dengan bau darah, menyebabkan orang merasa mual. Itu tepat di depan. Teriak Susin Yue. Teriak Susin Yue. Su Yun menembak ke depan seperti anak panah dan terbang, mendarat di bagian bawah lereng di depannya, hanya untuk melihat sejumlah besar orang-orang dari sekte langit yang mendalam berdiri di belakang lereng, dan diseberang mereka adalah sekelompok laki-laki keluarga Su, laki-laki dan wanita, tua dan muda, mulai dari 80 hingga anak-anak, semuanya berdiri di sana. Di tanah ada banyak pria muda dan kuat dari keluarga Su, semuanya mati, sementara pria yang tersisa berdiri di depan, memegang pedang dan pedang mereka saat mereka menghadapi orang-orang sekte langit yang mendalam. Mayat dan tulang berserakan di tanah, darah mengalir ke mana-mana, organ yang rusak dan anggota tubuh yang mengerikan berserakan di mana-mana. Jika itu jebakan untuk memancingnya ke sini, maka harganya terlalu tinggi. Mata Su Yun melebar saat dia menatap kosong. Tiba-tiba, beberapa sosok yang dikenal melintas melewati matanya. Su Go benar, ada orang di keluarga Su yang dia benci dan benci, tapi ada juga orang yang dia sukai dan tidak bisa dia lupakan. Dia masih anggota keluarga Su, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Siapa? Siapa kalian? Pemimpin orang-orang dari sekte langit yang mendalam di depan tampaknya telah merasakan tiga orang di belakang mereka dan berteriak. Su Yun menerobos kerumunan dan berjalan ke tubuh seorang anak yang tergeletak di tanah dan menggendongnya. Tubuhnya masih hangat, tetapi anak itu sudah mati, ada lubang besar di dadanya, seolah-olah ditusuk tombak. Anak itu bukan penggarap roh, dia tidak memiliki roh ki yang mendalam padanya. Siapa yang melakukan ini? Su Yun menempatkan anak itu di tanah, matanya yang hitam pekat menatap dingin ke arah orang-orang sekte langit yang mendalam, dan berteriak. Niat membunuh keluar dari tubuhnya, bercampur dengan jejak evil ki yang sedingin es. 334. Anak ini adalah Su Chih Tu. Xin Yue dan Xing yang berjalan mendekat, melihat tubuh yang dingin dan lemah itu, mata mereka melebar dan jantung mereka berdebar kencang. Su Chih Tu, 11 tahun, bakatnya tidak tinggi, keluarganya miskin, menambahkan bahwa dia tidak pintar, dia tidak cocok untuk mengembangkan kekuatan roh yang mendalam. Dia tidak banyak berinteraksi dengan Su Yun di kehidupan ini, tetapi di kehidupan sebelumnya, dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Su Yun. Dalam kehidupan sebelumnya, kultifasi Su Yun rendah, dan setelah dia dibuang ke sekte luar, dia bertemu dengan pandangan menghina yang tak terhitung jumlahnya, dan merasakan banyak kepahitan. Di hari-hari pengabayannya, tidak ada yang peduli padanya, dan hanya beberapa orang yang mau berbicara dengannya, dan Su Chih Tu adalah salah satunya. Setiap kali Su Yun lapar, Su Chih Tu akan mencuri ubi atau roti untuknya. Tentu saja, ini tidak gratis, dan sebagai imbalannya, Su Yun harus mengajari Su Chih Tu metode mengolah kekuatan roh yang mendalam. Tapi Su Chih Tu tidak benar-benar mempelajarinya, dan hanya bermain-main. Kebakatnya, tidak mungkin dia masuk sekte, dan hanya menggunakannya sebagai topik pembicaraan. Meskipun Su Chih Tu belum tua, dan tidak cerdas, dia memiliki hati yang sederhana. Dia tidak tahu apa yang dialami Su Yun, tetapi setiap kali Su Yun tertekan dan tidak berdaya, Su Chih Tu akan selalu berada di sisinya, menyemangati dia. Mungkin di hari-hari tanpa King Er, tanpa saudara kandung Sing Yang dan Sing Yang, orang yang paling banyak berbicara dengannya adalah anak yang 10 tahun lebih muda darinya ini. Brengsek! Anda sekelompok sampah! Anda bahkan tidak akan membiarkan seorang anak dan anak pergi. Sekte langit mendalam Anda adalah sekte yang benar, apa perbedaan antara Anda dan roh iblis? Mata Sing yang merah, dia menatap mereka dan meraung. Para petinggi telah memberi perintah. Saya akan memusnahkan seluruh keluarga Su Anda, dan tidak seorang pun akan selamat. He he, dari kelihatannya, hubunganmu dengan keluarga Su tidaklah dangkal. Pemimpin yang berdiri di depan orang-orang sekte langit mendalam berjalan keluar dan melihat mereka bertiga. Pemimpin itu sedikit gemuk, mengenakan jubah besar, dia memegang pisau satu tangan di tangannya, tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah dia telah membunuh banyak orang. Dia mengarahkan pedangnya ke Sing Yang dan berkata, kalian punya nyali, tidak buruk, tidak buruk. Beritahu saya nama Anda. Dengar, Tuhan ini bernama Sing Yang. Sebentar lagi, orang yang membunuhmu adalah aku. Sing Yang mendengus. Bagaimana denganmu, gadis kecil? Su sinyu, kata Sin Yue dengan marah. Dan kamu, nak, Su Yun. Pria berwajah pucat itu berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju pemimpin. Dua kata sederhana keluar, tetapi itu menyebabkan orang-orang sekte langit yang mendalam terkejut pada saat yang sama. Semua mata mereka menoleh untuk melihat pria itu. Kamu, tadi kamu bilang siapa namamu. Mata pemimpin itu membelalak tak percaya. Aku Su Yun. F asteris cek kamu, Apakah kamu tuli? Su Yun mengulurkan tangannya dan menarik pria itu. Dia menunjuk ke mayat suci itu dan berteriak, Aku bertanya padamu. Siapa yang membunuhnya? Siapa ini? Anda bajingan. Jangan terlalu sombong. Membunuh. Melihat lawannya begitu sombong, beberapa murid sekte langit yang mendalam di belakang pemimpin meraung dan mengangkat bilah dan pedang mereka untuk menyerang Su Yun. Tetapi pada saat berikutnya, Sin Yue dan Sing yang bergegas. Mereka berdua melambaikan tangan mereka, dan sejumlah besar bubuki yang menyebabkan tubuh orang mati rasa tersebar. Orang-orang sekte langit yang mendalam tertangkap basah dan terkena bubuki, semuanya jatuh ke tanah. Seolah-olah mereka mabuk, mereka tidak memiliki kekuatan yang tersisa dan tidak dapat berdiri. Ah. Melihat itu, wajah orang-orang sekte langit mendalam lainnya menjadi pucat pasi, dan tidak berani melangkah maju. Apakah orang ini Su Yun yang asli? Su Yun yang mengalahkan Spirit Demon Emperor? Berapa banyak Su Yun yang ada di keluarga Su? Mengapa Su Yun kembali? Bukankah dia diusir oleh keluarga Su? Mengapa dia datang untuk menyelamatkan keluarga Su? Orang-orang dari sekte langit yang mendalam tidak mengerti, dan tidak dapat memprediksi bahwa Su Yun akan benar-benar muncul pada saat seperti itu. Dia bilang dia siapa, Tuan Muda Su Yun? Ya, itu Tuan Muda Su Yun. Itu dia, itu benar. Tuan Muda Su Yun ada di sini. Tuan Muda Su Yun ada di sini. Kami diselamatkan. Ada harapan. Mengapa Tuan Muda Su ada di sini untuk menyelamatkan kita? Bukankah seharusnya dia sangat membenci keluarga Su kita? Kemurahan hati macam apa yang dimiliki Tuan Muda Su Yun? Kenapa dia repot-repot tentang hal-hal seperti itu? Ini masih rumahnya? Bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkan kita? Orang-orang keluarga Su bersorak gembira, sepasang mata menatap Su Yun, penuh gairah. Keinginan terbesar orang yang haus adalah memiliki seteguk su panas, dan orang yang berjalan di salju yang membekukan tentu saja menginginkan api unggun di tempat tidurnya, dan penampilan Su Yun justru su panas dan api unggun. Orang ini, dia akhirnya datang. Su Li Siong yang berada di kerumunan menghela nafas, memegangi lengannya yang patah dan berkata dengan lemah. Cila. Saat itu, suara kejam daging dan tulang pecah keluar, menyebabkan jantung semua orang melompat, mereka dengan cemas melihat ke atas, hanya untuk melihat Su Yun menarik dengan kedua tangan, dan benar-benar mencabik-cabik tubuh pemimpin menjadi berkeping-keping. Darah dan organ berceceran di tanah, bagian tubuh yang rusak terlempar ke samping olehnya, pembunuhan semacam ini tanpa mengedipkan mata, membuat semua orang yang melihatnya gemetar ketakutan. Jika seseorang memperlakukan membunuh sebagai sesuatu yang biasa seperti makan dan tidur, maka orang itu tidak ada bedanya dengan seorang maniak pembunuh atau psikopat. Mereka tidak tahu apakah Su Yun adalah seorang psikopat, tetapi dari tindakannya, dia tidak berbeda dengan seorang psikopat. Orang-orang sekte langit yang mendalam terkejut. Semua mata mereka terbuka lebar seperti mata banteng. Ah, bocah Su Yun, jangan terlalu sombong, keluarga Su Kecil ingin melawan sekte langit yang mendalam. Anda benar-benar mencari kematian. Saat itu, langkah kaki tergesa-gesa keluar dari belakang, sekelompok kecil orang sekte langit yang mendalam bergegas mendekat. Pemimpin yang berjalan di depan melihat tindakan ganas Su Yun, dan langsung marah, dia segera mengeluarkan tombak dan bergegas menuju Su Yun. Dentang Pedang darah merah mistik abadi terhunus, dan tanpa ragu-ragu, itu menebas ke arah tombak, bila pedang merah darah berkedip dengan aura tajam yang tak terbendung, langsung menebas tombak menjadi dua, dan bila pedang terus menebas ke arah tubuh pria itu. Cila Aura pedang yang tajam mengiris tubuh pria itu menjadi dua. Darah segar mengalir kemana-mana, menutupi tanah. Bunuh instan Orang-orang sekte langit yang mendalam semuanya menghirup udara dingin. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Perbedaannya terlalu besar. Orang-orang dari sekte langit yang mendalam tidak mengharapkan Su Yun untuk bergegas. Jika kamu tidak memiliki kultifasi spirit star realm, jangan tantang aku. Su Yun dengan dingin menatap sekelompok orang itu, lalu berbalik dan berjalan menuju kelompok keluarga Su. Su Li Siong Dia berteriak, di mana Su Li Siong? Melihat itu, patriar keluarga Su dengan cemas membuka jalan, membiarkan Su Li Siong keluar. Semua orang tahu bahwa patriar keluarga Su dan Su Yun memiliki dendam yang mendalam. Jika ada yang bertanya mengapa Su Yun diusir dari keluarga Su, itu semua karena Su Li Siong. Mungkin Su Yun akan menyelamatkan keluarga Su, tapi jelas bukan Su Li Siong. Su Yun, aku di sini. Suara lemah Su Li Siong keluar. Dia tidak takut, tidak bingung, hanya ada jejak kesedihan. Tapi Su Yun berjalan mendekat, dan dengan sebuah tendangan, pedang darah merah mistik abadi ditempatkan di lehernya. Mengapa keluarga Su menghadapi malapetaka seperti itu? Dia bertanya dengan dingin. Kami tidak dapat menangkap King Er, dan Zizun dari sekte langit yang mendalam sangat marah. Dia melampiaskan amarahnya pada kami, dan memutuskan untuk membasmi keluarga Su, untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Seperti kata pepatah, setelah kelinci yang licik mati, anjingnya sudah matang, anjing ini bahkan tidak bisa membunuh kelinci yang licik. Apa gunanya menyimpannya? Su Li Siong berbicara perlahan, matanya menunjukkan ekspresi sedih. Mengapa sekte langit yang mendalam ingin menangkap King Er? Apakah benar-benar hanya untuk menikahi putranya Tian Xi? Juga, apa yang kamu bicarakan tentang orangtuaku? Bukankah orangtuaku sudah meninggal? Apa rahasia dibalik semua ini? Tanya Su Yun, matanya menunjukkan tatapan sinis. Su Li Siong membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat itu, serangkaian panah cahaya ditembakkan dari langit, langsung ke jantung Su Li Siong. Bunuh dia untuk membungkamnya. Su Yun membuang immortal mystical scarlet blood sword dan memukul panah cahaya. Bang 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 bang. Sejumlah besar ledakan terdengar di langit. Beberapa pria berjubah hitam dengan sulaman emas bergegas mendekat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung menyerang Su Yun. Xin Yue, Xin Yang, bawa mereka pergi. Su Yun berteriak, mengaktifkan manual pedang tanpa batas, ribuan pedang di sarung pedang semuanya terbang keluar dan menyerang orang-orang itu. Semuanya adalah pembudidaya spirit Sol Rilem tahap ke-10, kekuatan mereka tidak biasa, meskipun mereka bukan lawan Su Yun, tetapi melawan keluarga Su kecil, itu sudah cukup. Bunuh keluarga Su, jangan biarkan satu pun hidup, bunuh. Para ahli dari sekte langit yang mendalam meraung. Iya. Semua orang mengaktifkan teknik mistis mereka, kekuatan roh mendalam melonjak di langit seperti sungai besar, dengan kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan, itu menabrak sekelompok orang. Tapi di detik berikutnya, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, seperti 10 ribu anak panah menghujani, menghancurkan kekuatan roh yang mendalam. Melihat itu, orang-orang dari sekte langit yang mendalam semua gemetar ketakutan, dan tidak berani bergerak maju. Su Yun, apakah Anda akan melawan sekte langit yang mendalam? Pemimpin kelompok itu menatap Su Yun dengan marah, dan berteriak. Bukankah sekte langit yang mendalam selalu menentangku? Su Yun mencibir, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memegang pedangnya dan bergegas maju. Ujung pedang berbenturan ke bilah lebar pria itu, kekuatan yang kuat menyebabkan retakan muncul di bilahnya, setelah itu, Ki jahat yang ganas meledak, roh jahat muncul dan langsung meraih bahu pria itu dan mulai mencabik-cabiknya. Cila! Ah! Bahu pria itu langsung terkoyak, Su Yun mengambil kesempatan itu untuk menikam ke depan, menusuk jantungnya. Bahkan sebelum pria itu bisa berteriak, tubuhnya lemas dan jatuh dari langit, mendarat di tanah tanpa bergerak. Kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-10 telah jatuh begitu saja. Ah! Melihat bagaimana Su Yun dengan mudah berurusan dengan seorang ahli, orang-orang lainnya ketakutan sampai-sampai tubuh mereka lemas, jiwa mereka terbang menjauh, dan rambut mereka berdiri tegak. Orang ini adalah eksistensi yang bahkan bisa mengalahkan Spirit Demon Emperor, kita. Kita sepertinya bukan lawannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita pergi? Jika kita pergi, kita akan mengirim diri kita sendiri sampai mati. Saya mendengar bahwa dia sudah berada di tahap ketiga dari alam bintang roh. Ses! Suara orang mengambil napas dingin keluar. Tahap ketiga dari alam bintang roh. Membunuh kami semudah membunuh semut. Kita tidak bisa membuat pengorbanan yang tidak perlu. Semuanya, mari kita mundur dulu, dan beritahu Sekte tentang ini. Biarkan Sekte mengundang makhluk maha kuasa untuk berurusan dengan Suyun. Baiklah. Semua orang menganggupkan kepala, dan hendak berlari. Tapi mereka melihat sosok melintas, dan dalam sekejap mata, muncul di belakang mereka. Itu adalah Suyun. Semuanya, karena kamu di sini, jangan pergi. Suyun tertawa sinis. Suyun, ah apa yang kamu lakukan? Semua orang gemetar. Membunuh mereka semua. Wajahnya menyeramkan, dan dia segera mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan. Gambar pedang memenuhi langit, dan jeritan sengsara bergema di seluruh gunung Marsial Bon. 335 Di jalan yang terjal, satu demi satu, orang-orang yang terluka dan berlumuran darah berlari dengan panik. Semua wajah mereka dipenuhi ketakutan dan rasa sakit. Orang tua, anak-anak, wanita, yang terluka, mereka menangis atau menjerit, membawa kesedihan dan ketidakberdayaan, mereka berlari ke depan. Ah! Saat itu, teriakan keluar. Su Li Xiong yang lengannya patah tanpa sengaja tersandung batu, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dan berguling menuruni lereng. Setelah berguling belasan kali, dia mendarat di sepetak rumput di bawah. Dia sudah dalam keadaan pusing. Apakah kamu baik-baik saja? Xin Yue dengan cemas berlari dan membantu Su Li Xiong, tetapi Su Li Xiong tidak memiliki kekuatan yang tersisa, dan hanya bisa mengerang kesakitan. Melihat itu, Xin Yue dengan cemas mengeluarkan jarum perak dan dengan cepat menusuk tubuhnya. Dalam waktu singkat, darah di perut Su Li Xiong langsung berhenti, dan napasnya yang cepat menjadi tenang. Kulitnya pulih sedikit, dan kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini hanya dapat meringankan lukamu untuk sementara dan menghentikan rasa sakitnya, tetapi itu tidak akan menyelamatkanmu. Xin Yue menyelesaikan jarum terakhir dan berkata, Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Su kita akan memiliki begitu banyak jenius elit. Haha, lumayan, lumayan batuk-batuk-batuk-batuk-batuk-batuk, kata Su Li Xiong, lalu mulai terbatuk-batuk hebat. Melihat lukamu, aku khawatir kita butuh waktu lama untuk mencapai lembah hati mekar. Xin Yue berpikir sejenak, lalu berkata kepada Sing Yang yang berdiri di lereng, Saudaraku, bawa semua orang dan pergi dulu, aku akan membawa Su Li Xiong dan mengikuti di belakang. Tapi, kakak, kamu. Cepatlah, kita tidak punya waktu, kakak Su Yun telah muncul, sekte langit yang mendalam pasti akan mengirim lebih banyak orang yang kuat, dan pada saat itu, orang-orang ini hanya akan menyeret kakak Su Yun ke bawah, jadi bawa mereka ke Blosom Hartfali adalah hal yang paling penting. Mendengar itu, Sing Yang mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan berteriak kepada keluarga Su, semuanya ikuti aku, ayo pergi. Keluarga Su pergi satu demi satu, dan Xin Yue membantu Su Li Xiong untuk mengikuti. Tapi saat itu, sesosok lincah terbang dari jauh, hampir seperti kilat, dan mendarat di depan Xin Yue. Orang itu berlumuran darah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, hanya dengan melihatnya, itu sudah cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan, seolah-olah tulangnya dipenuhi dengan rasa dingin. Bau darah di udara lebih dari dua kali lipat. Saraf Su Xin Yue berkedut. Dia segera mengeluarkan senjatanya untuk membela diri, tetapi ketika dia melihat siapa itu, dia langsung menjadi bahagia. Kakak laki-laki. N. Su Yun mengangguk. Jubahnya berlumuran darah, hampir membuatnya merah. Ada juga sejumlah besar darah yang menetes dari jubah ke tanah. Sudah jelas berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Su Yun mengulurkan tangannya, menarik Su Li Xiong ke belakang, dan melemparkannya dengan keras ke bukit di samping. Ceritakan semua yang kamu tahu. Apakah kamu terburu-buru untuk mengetahuinya? Su Li Xiong tersenyum lemah. Melihat ini, Xin Yue berbisik, kakak, pertama-tama mari kita bawa dia kembali ke Blossom Heart Valley untuk dirawat. Belum terlambat untuk menyelamatkannya setelah lukanya sembuh, kan? Percuma saja. Su Yun menggelengkan kepalanya, lukanya adalah luka berdarah, sangat sulit untuk disembuhkan, dan akan berdarah tanpa henti. Diperlukan ramuan khusus untuk menghentikan pendarahan, dan aku tidak akan bisa mendapatkan ramuan itu. Waktu singkat. Berdasarkan kondisinya saat ini, dia akan mati sebelum mencapai lembah hati bunga, jadi dia tidak punya banyak waktu. Ah, tapi bukankah aku menggunakan jarum perak untuk menghentikan pendarahan? Xin Yue bertanya dengan heran. Su Yun mengulurkan tangannya, dan mengeluarkan jarum perak yang dipasang King R di tubuh Su Li Xiong. Hualala. Luka di perut bagian bawah Su Li Xiong seperti bendungan yang pecah, dan darah mulai mengalir keluar. Wajah Xin Yue berubah, ini. Kamu hanya menutup lukanya, tapi tidak menghentikan pendarahannya. Darah menumpuk di perut bagian bawahnya, dan begitu jarum peraknya hilang, darah akan mengalir keluar. Xin Yue menundukkan kepalanya, tangannya terkatuk. Su Yun mengalihkan pandangannya ke Su Li Xiong, dan berkata, Cepat katakan padaku, Apa rencana sekte langit yang mendalam? Mengapa kamu ingin merawat King R, dan mengapa sekte langit yang mendalam menginginkan King R? Apa yang bisa diberikan King R kepada mereka? Untuk membawa kekuatan yang tak tertandingi, apakah kamu percaya? Su Li Xiong tertawa. Kekuatan yang tak tertandingi. Iya, sebenarnya, saya tidak tahu detail rencana ini, tapi saya beritahu, rencana ini melibatkan banyak orang. Ada orang dari benua selatan, ada orang dari benua utara, dan ada juga setan. Yang saya tahu hanyalah puncak gunung es. Pada suatu malam beberapa dekade yang lalu, seorang tetua klan dari sekte langit yang mendalam menemukan saya, berharap keluarga Sukami akan bekerja sama dengan mereka, dan membantu mereka memilih orang yang unik. Unik? Iya, seseorang dengan tubuh roh ilahi. Su Li Xiong berkata dengan lembut. Tubuh roh ilahi, tubuh macam apa itu? Jangan bilang King R adalah. Dia adalah satu-satunya orang yang telah dicari oleh sekte langit yang mendalam selama beberapa dekade, dan dia adalah satu-satunya yang memenuhi kriteria tubuh roh ilahi. Su Li Xiong menganggupkan kepalanya, bakatnya tidak mengherankan, tetapi dia memiliki hati roh ilahi, dan saya pernah menggunakan harta yang diberikan oleh sekte langit yang mendalam untuk menilai dia, dia memiliki roh ke-11 dan ke-12, dan dalam tubuh manusia, ada 3 roh dan 7 roh. Tapi dia memiliki total 4 roh dan 8 roh, dan roh dan roh ekstra adalah roh ilahi dan roh ilahi, tidak ada kesalahan, dia pasti memiliki tubuh roh ilahi. Menurut catatan kuno yang diturunkan oleh nenek moyang dari sekte langit yang mendalam, orang-orang dengan tubuh roh ilahi adalah reinkarnasi dari makhluk maha kuasa, dengan fisiknya, bakatnya tidak tinggi pada tahap awal, tetapi semakin dia berkultivasi, semakin kuat. Bakat dan kecepatan kultivasinya akan menjadi. Bagi kami penggarap roh, pelatihan pada tahap awal sangat sederhana, dari murid perantara roh ke murid jiwa roh, yang terpendek adalah beberapa tahun, yang terpanjang adalah 10 tahun, tetapi untuk berkultivasi ke alam bintang roh, banyak orang tidak akan dapat menerobos sepanjang hidup mereka, tetapi dia berbeda, kultivasinya mungkin lebih lambat pada tahap awal, tetapi menjelang akhir, dia dapat memasuki alam bintang roh dalam beberapa tahun, atau bahkan menerobos ke spirit master realm dalam waktu yang lebih singkat. Semakin jauh dia pergi, semakin mudah untuk menerobos. Ini benar-benar fisik yang menantang surga. Su Yun terkejut. Tiba-tiba, dia menghirup udara dingin, jantungnya melompat-lompat. Jika itu masalahnya, maka bergabung dengan istana abadi awan suci jelas merupakan pilihan terbaik. Dengan kekuatan istana abadi awan suci, mereka pasti akan dapat membantu Kingar melangkah ke alam bintang roh, dan bahkan membantunya menerobos ke alam yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun, kultivasi Kingar bahkan mungkin melampaui dia. Apa yang sekte langit yang mendalam ingin Kingar lakukan? Untuk merawat mereka sebagai orang-orang sekte langit yang mendalam. Su Yun menarik kembali hatinya yang terkejut dan terus bertanya. Bagaimana ini mungkin? Jika demikian, bagaimana saya bisa melatih Kingar? Kita mungkin juga melemparkannya ke sekte langit yang mendalam. Su Li Xiong tertawa dengan acuh tak acuh, sebelumnya, alasan mengapa saya membawanya ke rumah utama adalah karena saya tidak yakin dengan fisiknya, jadi saya akan melatihnya, dan setelah memastikannya, saya akan menggunakan alasan menikahi Tuan Mudatian. Dia ke sekte langit yang mendalam. Adapun bagaimana sekte langit yang mendalam akan memperlakukannya, saya tidak tahu, tapi saya dapat memastikan bahwa sekte langit yang mendalam tidak memiliki niat untuk merawatnya. Manfaat apa yang dijanjikan sekte langit yang mendalam padamu? Anda bersedia menyerahkan Kingar? Jika Kingar benar-benar seperti yang Anda katakan, bukankah potensinya akan lebih kuat daripada sekte langit yang mendalam? Su Yun bertanya. Dengan fisik yang menentang surga, bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Sky Spirit Master. Guru Roh Langit Di alam itu, dengan jentikan tangan, itu akan menjadi awan, dengan jentikan tangan, itu akan menjadi hujan. Di depan Spirit Master, dia adalah dewa sejati. Tidak ada yang berani memindahkannya, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Setiap orang harus tunduk padanya. Apa Spirit Soul Disciple? Spirit Star Realm apa? Mereka semua adalah semut. Rana itu tidak terbayangkan, seolah-olah seluruh benua bela diri langit tidak pernah meninggalkan alam Master Roh Langit. Itu adalah alam surga. Su Yun, Anda tidak memahami kesulitan menjadi seorang patriark. Meskipun fisik Kingar istimewa, Anda harus mengerti, keluarga Su tidak dapat melawan sekte langit yang mendalam, jika saya harus menyembunyikan Kingar dan berlatih sendirian, begitu saya ditemukan oleh sekte langit yang mendalam, saya pasti akan menderita bencana, jadi saya hanya bisa menyerahkan Kingar. Tuan dari sekte langit yang mendalam berjanji kepada saya, selama saya membantu mereka dan bekerja sama dengan mereka, mereka bersedia menyerahkan wewenang untuk menguasai seluruh benua bela diri langit kepada saya. Pada saat itu, keluarga Su dapat dianggap benar-benar menonjol dan maju. Ketika Su Li Siong mengatakan itu, matanya dipenuhi dengan seberkas cahaya, seolah-olah dia menantikan adegan itu. Mendengar itu, Su Yun mencibir Otoritas untuk menguasai selatan, Su Li Siong, untuk berpikir bahwa Anda adalah patriark, bukankah Anda memiliki kemampuan untuk menilai? Ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan keluarga Su jauh lebih lemah daripada sekte langit yang mendalam, apakah Anda berpikir bahwa dengan melakukan sesuatu untuk sekte langit yang mendalam, mereka akan memberi Anda wilayah yang sangat luas? Tidak, selama mereka lebih kuat dari Anda, semua yang Anda miliki akan menjadi milik mereka. Yang disebut hadiah, hanyalah hal-hal yang tidak mereka butuhkan, jika mereka membutuhkannya, Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun. Sungguh otoritas, bahkan seorang anak berusia 3 tahun tidak akan mempercayainya, dan Anda benar-benar mempercayainya. Heh, kamu benar, tapi meski begitu, apa aku punya pilihan lain? Apakah saya harus menolak sekte langit yang mendalam? Lalu mengapa kamu tidak memberitahu sekte langit yang mendalam bahwa keluarga Su tidak memiliki orang seperti itu? Jika seperti itu, tidak akan banyak hal yang terjadi. Su Yun berkata dengan dingin. Mendengar itu, Su Li Siong terdiam. Saat ini, keluarga Su tidak menggunakan sekte langit yang mendalam, apa yang menunggu keluarga Su? Itu adalah kehancuran, ini adalah pembantaian yang kejam. Mereka tidak akan memikirkan apa yang telah dilakukan keluarga Su terhadap sekte langit yang mendalam, mereka hanya peduli pada kebahagiaan dan ketidakbahagiaan, dan ketika mereka tidak bahagia, saat itulah keluarga Su akan dihancurkan. Su Li Siong tetap diam, tetapi pada saat itu, dia sudah berkeringat dingin. Jadi di hati sekte langit yang mendalam, keluarga Su bahkan tidak sebanding dengan anjing. Su Yun melirik Su Li Siong, menoleh, mengambil nafas dalam-dalam dan bertanya, lalu, selain sekte langit yang mendalam meminta keluarga Su untuk menyediakan kinger, apalagi yang mereka ingin keluarga Su lakukan. Untuk membangun beberapa formasi susunan yang aneh. Su Li Siong berkata dengan suara serak. Formasi susunan yang aneh. Su Yun mengerutkan kening, mungkinkah itu titik formasi dari susunan super besar? Apakah kamu tahu di mana formasi Arrai berada? Aku tahu, setelah formasi susunan dibangun, mereka akan diambil alih oleh sekte langit yang mendalam. Aku diam-diam telah mengirim orang untuk memantau mereka. Mereka didistribusikan ke barat lembah awal, mulut aliran sungai putih, puncak gunung Rolling Rock, pintu masuk jalur bumi purba. Mulut aliran sungai putih, puncak gunung batu bergulir, pintu masuk jalur bumi purba. Su Yun bergumam. Saat dia melaporkan semua lokasi, Su Yun sudah mengingat semuanya. Kamu tidak tahu untuk apa formasi susunan ini digunakan. Aku tidak tahu, sekte langit yang mendalam juga waspada terhadapku. Apakah begitu? Su Yun menunduk dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia terus berbicara, dan bertanya dengan dingin, kalau begitu, kamu harus berbicara tentang orangtuaku, apa yang terjadi dengan mereka. Cepat bicara. Orang tua Anda. Mulut Su Li Siong melengkung ke atas, dan dia tertawa, Su Yun, apakah kamu tahu bagaimana kamu, Su Sen Tian, dan Sen Sue Sue meninggal. Tahukah Anda mengapa mereka meninggalkan keluarga Su? Mendengar itu, pikiran Su Yun menegang, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya, dia bergegas mendekat dan meraih kerah baju Su Li Siong, dan berteriak, apa yang terjadi pada orangtuaku? Terima kasih telah menonton!